Sosok KN yang disebut sebagai mantan presiden mahasiswa salah satu kampus di Jambi yang terlibat dalam video sur yang baru-baru ini viral telah mengajukan laporan pengaduan ke Polda Jambi pada Sabtu 18 Mei 2024. Dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya, KN tampak tegar meski enggan memberikan komentar kepada media. Kuasa hukum KN, Abdurrahma Sayuti, saat diwawancarai menyatakan bahwa pengaduan ini diajukan untuk menegaskan bahwa kliennya adalah korban dalam kasus video viral tersebut. Abdurrahma Sayuti mengungkapkan bahwa video sur yang menampilkan KN bersama seorang wanita berinisial MAA diduga telah diakses secara ilegal. Kejadian ini menurutnya bermula ketika handphone milik KN diperbaiki di sebuah tempat servis di daerah Nusa Indah, Kota Jambi. Pada saat servis itu, kata Sayuti, pihak servis meminta kata Sandi dengan alasan untuk mempermudah dalam proses servis. Diduga pada waktu itulah video itu diambil dan akhirnya menyebar. Ujar Abdurrahma Sayuti, handphone milik mantan presiden mahasiswa tersebut, pertama kali diservis pada 20 April 2024 dan sempat dibawa pulang oleh KN. Namun, tak lama kemudian, handphone itu kembali mengalami masalah dan diservis lagi pada 2 Mei. Dalam rentan waktu 2 hingga 4 Mei, video tersebut mulai viral. Berdasarkan klaim kuasa hukum itu, pada 4 Mei, handphone KN masih berada di tempat servis ketika video tersebut menyebar. KN mengetahui penyebaran video tersebut dari seorang saksi perinisial S. Kuasa hukum KN itu juga mengklarifikasi bahwa KN dan MAA adalah pasangan suami istri yang sah. Dan terkait video yang dibuat tersebut merupakan konsumsi pribadi bukan untuk disebarkan. Terakhir, Sayuti mengatakan, pihaknya berharap kepolisi yang memproses laporannya yakni dengan segera menindak bagi penyebar video kliennya itu karena menurutnya kliennya itu merupakan korban penyebaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita fokus pada membuat tampuran, pengaduan terhadap perintah yang lama hari ini viral terkait diet kita inisial KN yang malah videonya itu menyebar. Kita buat tampuran sebagai bentuk bawasnya kita ini adalah korban daripada video yang viral. Ini kan kita menanggap kembali korban, akhirnya video itu tersebar atau ada sengaja yang menyebarkan? Ya, dugaan kita hari ini sementara memang video itu diakses secara ilegal terutamanya. Ada akses ilegal atau akses tanpa izin terhadap handphone milik daripada KN yang dulu sempat di-service. Yang mana pada saat di-service itu mereka meminta kata sandi dengan alasan supaya bermudah dalam proses di-service. Di-service indah. Yang mana pada saat di-service? Servisnya itu pertama di tanggal 20 April, kemudian sempat selesai diambil, bawa pulang. Kemudian terjadi masalah lagi, dikembalikan lagi, service kan masih garansi, dikembalikan tanggal 2 Mei. Nah, dia lenteng tanggal 2 Mei sampai 4 Mei itulah. Kemudian pada tanggal 4 Mei ada video yang viral gitu. Jadi, pada saat dikasih tahu ada saksi berinisial S yang mengatakan ada video yang sudah menyebar posisi handphone korban si KN itu masih di tempat servis. Masih di tempat SID. Jadi, KN mendatangi tempat servis dan menanyakan posisi handphone. Dan minta klarifikasi. Mereka tidak bisa memberikan klarifikasi yang memuaskan bagi KN terhadap video yang menyebar. Berarti hari ini kita melaporkan keluarga disantung gitu Pak? Kalau hari ini kita baru melaporkan kita sebagai korban. Untuk lebih lanjutnya, siapa yang nanti dilaporkan, siapa yang terlibat, nanti dengan pengembangan penyidik lah. Kalau penyelidikannya juga akan ketahuan nanti. Itu kita belum bisa apa itu? Terus juga kita ingin mengkarifikasi. Pertama, korban KN dan MA itu adalah suami isteri. Jadi, jangan ada keterangan yang ataupun pemberitaan yang si pangsiur. Dia suami isteri. Dan videonya itu adalah video wajar kalau suami isteri. Yang tidak wajar itu yang menyebarkan. Kalau video itu dilakukan oleh suami isteri itu wajar. Terus, video itu dibuat pada bulan Agustus. Mereka menikah di bulan Januari 2023. Video itu dibuat bulan Agustus 2023. Dan bulan Januari 2024. Jadi, ada beberapa video yang diakses secara ilegal. Kemudian menyebar hari ini. Ada beberapa screenshot tangkapan layar. Itu kita beri ke penyelidik sebagai petunjuk. Sebagai para bukti. Untuk mendukung keterangan kita. Dan kita juga lampirkan surat nikah daripada antara KN dan MA. Kalau yang dilaporkan nanti. Ada dalam pengembangannya nanti akan kelihatan. Siapa yang nanti akan masuk ke sini. Bisa saja nanti yang menyebar video. Bisa saja yang memperjual belikan video. Kita juga punya data itu. Jadi, hari ini siapa yang tidak menahan diri. Berusaha untuk mendapat keuntungan. Ataupun yang merugikan klien kami. Kita akan arahkan ke situ juga. Tanggal 4 Mei. Pada saat posisi handphone si KN. Klien kami itu masih ditempat service. Diberitahu ya. Diberitahu oleh seseorang yang tadi saya sebut saksinya itu. Yang beritahu. Maksudnya ada video yang viral video mereka. Halim Adrian, Jek TV, Melaporkan.